Halo teman-teman, balik lagi di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tips lagi ya teman-teman Bagaimana sih caranya membuat warna motor kita itu kembali seperti baru ya teman-teman Ini contohnya Motor saya ini seperti ini ya Ini kusam-kusam Nah ini catnya sudah gak enak sekali dilihat ya Nah ini dia Apalagi yang warna hitam Ini, lihat Oh iya motornya ini baru saja datang dari kebun ya teman-teman Jadi ini masih kotor ya teman-teman Dan memang sengaja saya kotorkan ya teman-teman Nah ini dia Warnanya seperti ini Kita akan membuatnya seperti baru lagi ya teman-teman Tetap ikuti video ini sampai selesai Dan jangan di skip videonya Biar kalian juga paham ya teman-teman Kita akan bongkar semuanya Bagaimana sih caranya membuatnya menjadi kinclong kembali ya teman-teman Oke jangan kemana-mana Tetap di channel ini Lanjut dulu intro Sebentar ya Jadi bahan-bahan pertama yang harus kita siapkan yaitu sunlight Sebuah sabun colek Ini sabun cream economy ya teman-teman Tentunya ini sangat terkenal sekali sudah Dan kita juga memerlukan yaitu sikat gigi ya teman-teman Tentunya yang sudah tidak terpakai ya Nah ini seperti ini Ini bahan-bahannya Oke kita siapkan ke sana dulu Nah ini dia Kita sudah punya sunlight Sabun colek Sikat gigi Dan tak lupa satu lagi yaitu Ini dia teman-teman Minyak goreng ya Ini kita juga memerlukan minyak goreng Dan jangan lupa kalian juga izin dulu Jika mau mengambil minyak gorengnya Takutnya dicari Mari kita mulai Yaitu yang pertama kalian tuang dulu ya Sunlightnya Kalian siapkan wadah seperti ini ya Tentunya wadah yang sudah tidak terpakai ya Ini sunlightnya sudah Dan waktunya sudah harus beli ya teman-teman Nah ini dia Untung saja ini masih ada sisa ya Nah ini Gak apa-apa meskipun sedikit Oke lalu yang kedua Kita juga tuangkan si krim ekonomi ini ya teman-teman Atau sabun colek Kita tuangkan saja secukupnya Sebentar kira-kira seginilah ya Dan cairan ini Sangat ampuh sekali ya teman-teman Dan saya juga sudah membuktikannya Hasilnya itu Motor kita kembali ke inclong ya teman-teman Seperti baru lagi Bisa kalian coba dah pokoknya Sebentar lagi Nah selanjutnya kita coba Tuangkan si minyak goreng ini ya teman-teman Jangan terlalu banyak juga Nanti dimarahyo lemah ya teman-teman Kalau minyaknya ini sampai habis ya Oke kira-kira segini saja Nah ini dia bisa kalian lihat Lalu kita aduk-aduk ya teman-teman Sampai dia mencampur dengan rata ya Ini sekilas jika saya perhatikan Campurannya ini mirip seperti itu ya teman-teman Mirip seperti kit ya Warnanya berubah jadi putih Nah ini dia Nah ini bisa kalian lihat Jika kalian penasaran Langsung saja kita coba ya teman-teman Tanpa berlemah-lemah lagi Langsung saja kita buktikan ya Sama-sama kita lihat Hasilnya akan seperti apa Ini cairan sudah turun-temurun Dari nenek moyang kita ya teman-teman Oke kita lanjut ke sana ya Nah ini dia saya sudah ada di Sepedanya Selanjutnya kita buktikan coba yang kusam ini ya teman-teman Nah ini dulu ya kayaknya Nah ini yang di depan Biar ada perbedaan ya teman-teman Dan kalian bisa juga buktikan sendiri ya Nah saya dekatkan dulu ya Nah ini dia Pokoknya Kita gosokkan saja Sampai merata seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Pokoknya dijamin lah motor kita seperti baru lagi ya teman-teman Dan seperti baru beli dari daylernya ya Nah ini dia Jika sudah dioleskan seperti ini Lalu kalian lap ya teman-teman Nah seperti ini Sebentar Ini Kalian lap Lap kering Kalian gosok-gosok Terus dengan hati-hati Dengan perlahan Dengan penuh kasih sayang Dan dengan penuh kesabaran Dan ini dia teman-teman hasilnya Bisa kalian lihat sendiri Jadi bagaimana menurut kalian Nah ini dia Warnanya kembali muncul ya teman-teman Ini berwarna hitam kembali Dan kita akan coba di sebelah sini ya Ini yang sangat kusam sekali Nah ini dia Lakukan seperti yang saya lakukan pertama tadi Kalian gosok-gosokkan saja Kalian oleskan saja Seperti ini ya teman-teman Sampai merata Nah seperti ini Nah seperti ini teman-teman Jika sudah Kalian siapkan lap kering ya teman-teman Lalu kalian gosokkan ya Pokoknya kalian gosok dengan penuh rasa kasih sayang ya teman-teman Biar hasilnya itu bagus ya Nah ini dia Apa saya bilang Dan ini dia ternyata hasilnya Motor anda kembali Kinclong dan glowing ya teman-teman Ini tentunya sangat glowing sekali Nah ini dia bisa untuk berkaca ya Dan Saya akan coba lagi Saya akan membuktikan kepada kalian Bahwa cairan ini benar-benar rampu ya teman-teman Dan ini benar-benar sudah turun temurun ya Cairan rahasia ini Patut kalian coba Nah ini dia Saya akan lap kering lagi Biar kalian juga bisa melihatnya ya teman-teman Nah ini dia Dan ini perbedaannya ya Jadi bagaimana menurut kalian Jika kalian mau mencobanya silahkan ya teman-teman Dan ini Minim modal ya teman-teman Tidak pakai modal besar Nah ini dia Motor anda sudah kembali kinclong ya teman-teman Nah ini saya dekatkan lagi Nah ini dia Oke mungkin Videonya Saya akan tutup ya teman-teman Tapi saya akan melanjutkan Membuat motor saya ini Kinclong semuanya ya teman-teman Nah ini Saya akan teruskan ini Dan videonya saya tutup Sampai disini dulu ya teman-teman Jika kalian ada pertanyaan tentang Apa yang saya lakukan di video ini Bisa kalian tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman Dan jika ada request Apa lagi yang saya akan buat konten selanjutnya Bisa kalian tinggalkan di kolom komentar juga Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Dan sudah setia dengan channel ini Semoga kalian sehat-sehat selalu Dimudahkan rejeki Dan kita ketemu lagi di video saya selanjutnya Yang seperti ini ya teman-teman Oke bye-bye Saya akan melanjutkan Membuat motor saya ginclong ya teman-teman Oke dadah Sampai jumpa ya teman-teman Sampai jumpa ya teman-teman Sampai jumpa ya teman-teman